Intro Salam, Wicnawira, Wideaka Halo Sobat Prajurit Barit Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami, KL Depo Muhammad Rafli yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya kegiatan seputar Prajurit Barit Biru di seluruh wilayah Nusantara yang akan kami hadirkan untuk Anda melakukan Wicnawira, Wideaka, Sepeka Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih hari Senin pada bulan Juli tahun 2023 di lapangan hitam Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Upacara penaikan bendera merah putih tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Litpam, Kolonel Laut PM, Deddy Prio Wibowo SHMTR Opsla selaku inspektur upacara serta diikuti oleh seluruh personel perwira, Bintara, Tantama, dan PNS Puspomal dalam amanatnya beliau menyampaikan, agar seluruh prajurit untuk selalu berhati-hati serta bijak dalam penggunaan media sosial apabila prajurit Puspomal menerima informasi rahasia berupa laporan arahan atau perintah dari pimpinan yang bersifat rahasia agar tidak menyebar luaskan di media sosial Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Samista SH menghadiri upacara pembukaan pekan olahraga wilayah barat yang diselenggarakan di lapangan Trisilama Besal, Cilangkap, Jakarta Timur dalam amanat kepala staf Angkatan Laut, Laksamana TNI, Muhammad Ali yang dibacakan oleh Danpus Hidrosal, Laksamana Mada TNI, Nur Hidayat, Por Wilbar digunakan sebagai tolak ukur sampai sejauh mana pelaksanaan pembinaan Yanus olahraga di tiap-tiap kotama telah dicapai karena ajang olahraga ini juga sebagai arena uji coba prestasi para atlet yang terlibat di mana diharapkan dapat mencetak para atlet yang berprestasi untuk mampu ditampilkan di tingkat TNI, nasional maupun internasional guna mempererat tali silaturahmi dan sinergi antar penegak hukum Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Samista SH didampingi pejabat utama Puspomal, melaksanakan kujungan resmi ke Mako Puspomat dan disambut langsung oleh Wadan Puspomat, Maijen TNI, Eka Wijaya Permana SH di Ruang Wicaksana Mako Puspomat, Jakarta Pusat dalam kesempatan tersebut Wadan Puspomat mengucapkan selamat atas pelantikan, Laksda TNI, Samista SH sebagai Danpuspomal dan berharap dengan adanya silaturahmi ini kedepan sinergi antara kedua instansi penegak hukum di lingkungan TNI ini bisa terjalin dengan lebih baik lagi prajurit siswa, korps polisi militer yang sedang menempuh pendidikan di Pusat Pendidikan Polisi Militer Angkatan Laut, Komando Pendidikan Dukungan Umum Kodik Latal mendapatkan pembekalan dari Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksda TNI Samista SH dalam pembekalannya Danpuspomal menegaskan bahwa prajurit pomal haruslah selalu beriman dan bertakwa kepada Allah SWT jujur dan tidak berbuat celah selain itu sebagai prajurit pomal haruslah berani dalam arti selalu berkata benar bertindak tegas dan bertanggung jawab sedangkan postur terakhir yaitu kebanggan dalam arti prajurit pomal haruslah memiliki semangat, jiwa korsa, disiplin dan loyalitas yang tinggi serta memegang teguh tradisi korps Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Samista SH mengadiri acara peresmian sarana dan prasarana penting TNI Angkatan Laut yang diresmikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI, Muhammad Ali bertempat di gedung perawatan RSPAL Dr. Ramelan, Surabaya acara peresmian tersebut merupakan salah satu bukti nyata komitmen dan kebijakan pimpinan TNI Angkatan Laut saat ini untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan lebih baik yang dibutuhkan oleh prajurit dan operasional organisasi di seluruh jajaran TNI AL Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Samista SH didampingi Ketua Cabang BS Jala Senastri Puspomal, Nyonya Nunung Samista menghadiri acara parade surya senja pengukuhan tambur mayor genderang suling gita Jala Taruna Akademi TNI Angkatan Laut yang dipimpin oleh Ketua Umum Jala Senastri, selaku Ibu Taruna AAL Nyonya Fera Muhammad Ali, bertempat di lapangan Arafuru Akademi Angkatan Laut, Bumi Moro, Surabaya melalui genderang suling gita Jala Taruna diharapkan seluruh Taruna AAL dapat menjadi duta di setiap kesempatan dengan memainkan alat genderang suling yang membentuk kekreatifitasan karakter serta mental kejuangan dari para Taruna TNI Angkatan Laut melalui Dinas Pembinaan Mental melaksanakan pembekalan peranikah kepada prajurit TNI AL tidur dalam atau belum menikah yang dilaksanakan secara tatap muka di Gedung Balai Arta Puspen Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur Pelaksanaan pembekalan tersebut dibuka oleh Kadis Bintalal yang diwakilkan oleh Sekdis Kadis Bintalal, Kolonel Laut Khusus Dr. Riduan SAG, MM, MTR Hanla Adapun tujuan pembekalan tersebut adalah untuk membantu calon pasangan dalam mempersiapkan diri secara emosional, mental dan sosial sebelum memasuki ikatan pernikahan dan upaya menciptakan keluarga harmonis, bahagia dan sejahtera dalam menopang keberhasilan tugas TNI Angkatan Laut Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Samista SH didampingi Ketua Cabang BS Jala Senastri Puspomal, Nyonya Nunung Samista menghadiri upacara penutupan pendidikan dan wisuda sarjana kepada 94 Taruna Akademi Angkatan Laut angkatan ke-68 di Gedung Maspar di AAL, Bumi Moro, Surabaya Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI, Muhammad Ali, menyematkan bintang Adi Makayasa kepada lulusan terbaik angkatan ke-68, yang diraih oleh Sermatutar, Pelaut, Hermawan Burhanuddin Tri Putro St. Erhan upacara Tupdik dan wisuda kali ini, ditandai dengan pengalungan Samir kepada para wisudawan oleh Kasal Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Samista SH yang diwakili oleh Wadan Puspomal, Laksamana Pertama, Dr. Handes Harimurti M. Han menghadiri acara pisah sambut Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer bertempat di Gedung Menara Kartika Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Acara pisah sambut tersebut, seiring dengan pergantian kepemimpinan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer dari Laksamana Muda TNI Purnawirawan, Anwar Saadi SHMH, kepada Mayor Jenderal TNI, Dr. Wahyudo Indrajit SHMH acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan pemberian cinderamata Tingkatkan silaturahmi dan sinergi antar TNI Polri, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH, didampingi PJU Puspomal, melaksanakan kujungan resmi ke Polda Metro Jaya di Lobby Gedung Promoter, Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan Dalam kesempatan tersebut ke Polda Metro Jaya, Irjen Polkaryoto SIKMH mengucapkan terima kasih atas kunjungannya ke Polda Metro Jaya dan juga mengucapkan selamat atas pelantikan Laksda TNI Samista SH sebagai dan Puspomal, dengan adanya silaturahmi ini ke depan sinergi antara TNI Polri ini bisa terjalin dengan lebih baik lagi Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksda TNI Samista SH yang diwakili oleh Wadan Puspomal, Laksma TNI Dr. Handes, Harimurti M. Han menghadiri upacara penutupan pekan olahraga wilayah barat TNI AL yang diselenggarakan di lapangan Trisila Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI, Muhammad Ali dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Wadan Pus Hidrosal bahwa prestasi yang membanggakan bukan hanya didefinisikan dari jumlah medali maupun peringkat yang dicapai tetapi juga ditentukan oleh sikap dan perilaku sebagai atlet maupun supporter Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Samista SH turun langsung memberikan support pada kegiatan Lomba-Lomba Antar Satker Puspomal menyambut HUT ke-77 Jala Senastri tahun 2023 bertempat di Markas Komando Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Cabang BS Jala Senastri Puspomal menggelar berbagai kegiatan Lomba antara lain didahului dengan olahraga bersama Lomba Joget Komando dan Lomba Memasak Ikan Antar Satker Puspomal Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Samista SH didampingi oleh Ketua Cabang BS Jala Senastri Puspomal, Nyonya Nunung Samista melaksanakan kegiatan tatap muka dengan seluruh anggota cabang BS Jala Senastri Puspomal bertempat di Aula Kantor CBS Jala Senastri Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Pada kesempatan tersebut pembina cabang BS Jala Senastri Puspomal berpesan tentang pentingnya penggunaan media sosial bagi kesejahteraan dalam berumah tangga dengan kegiatan tatap muka ini, anggota cabang BS Jala Senastri Puspomal diharapkan untuk bijak dalam menggunakan media sosial sebagai wadah untuk kegiatan yang lebih positif Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Samista SH menghadiri acara Hukum itu berharga, bukan karena ia adalah hukum, tetapi karena ada hak di dalamnya dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, beserta seluruh kerabat kerja Bakpen Puspomal Kami pamit untuk diri, sampai jumpa punggungan depan Jalas Feva, Jaya May